Halo semua, selamat datang di Wayu 57 Official Youtube Channel Kita bergeneral reading lagi Dengan Tema Karma untuk dia Mungkin dia yang sudah menyakitimu Dia yang sudah meninggalkanmu Karma seperti apakah yang akan dia dapatkan Atau karma apakah yang akan dia tua ya Oke, misal hasil readingan ini cukup bermanfaat untuk kalian semua Saya minta support dan dukungannya Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Dan bagi kalian yang ingin Personal reading dengan kami Kami ada harga promo Rp. 100.000 untuk Sorry, 30 menit telpon Dan Rp. 50.000 untuk 2 pertanyaan Hasil readingan berbentuk pesan suara dan Foto kartu taro Baik Karma untuk dia yang menyakitimu Enggak lain, enggak bukan Dia akan merasakan apa yang kamu rasakan Tiga kali lipat Kurang lebih seperti itu Contoh kalau saat ini kamu itu menderita Dia juga akan Merasakan sebuah penderitaan yang lebih dari kamu rasakan Tapi mungkin kayak gini ya Untuk saat ini Seseorang ini kayak masih Masih bisa meluasa Contoh kayak dia punya inginan mau Mau apa ya Mempermainkan seseorang nih misal Dia masih 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 bisa gitu loh Yang saya lihat Kayak masih dia Masih memiliki sebuah keberuntungan lah Untuk saat ini Tapi seiring berjalannya waktu Itu kayak gini Misal Di asmara bagus nih Merempet ke karir dia tuh kayak mulai kurang bagus Mulai menurun Nah Jadi kayak gimana ya Mungkin dia bisa bohongin kamu Bisa sakiti kamu Tapi dia tuh potensi ditipu oleh Rekan bisnisnya Potensi nanti dia dirugikan oleh seseorang yang lain Secara materi Itu besar kemungkinan Dia kayak gini Dia suka nipu Dia akan tertipu Bahasanya nipunya gini Dia 10% 20% 30% Sampai katakan 50% Dan bahkan dia nanti akan ditipu oleh seseorang yang Tingkat kerugian untuk dia tuh mungkin hampir 80% Kurang lebih seperti itu Dan pada Ini kayak bertubi-tubi yang saya lihat ya Cobaan dia nanti Atau karma dia nanti Setelah dia Hancur dalam hal karir Itu kayak merempet Hancur juga di dalam hal asmara Yang dimana dia pikir Sebelumnya asmara dia tuh kayak gak Gak akan pernah gagal Asmara dia nanti kayak gak akan pernah Apa ya Hancur Itu nanti akan berimbas semua Kayak itu tadi step by step gitu loh Yang awalnya itu kayak apa ya Gak langsung Semua terjadi dalam kehidupan dia Gak ya Kayak bergantian Sini berganti contoh Kalau soal keuangannya Dia mulai membaik nih misalnya Setelah Keuangannya terpuruk Setelah keuangannya hancur Dia kayak mulai merangka naik nih Soal keuangan Dia keserang lagi Soal asmara dia Dan Kalau dipresentasikan Lebih parah lagi Dengan keuangan itu Tingkat Apa ya Tingkat bahasanya Tingkat kehancuran dia Tapi sayangnya Sayangnya Karena mungkin ini Ada kaitannya dengan Tabiat dan karakter Dia gak menyadari itu Kalau itu sebuah karma Jadi Logikanya ya Poinnya ya Biarkanlah Karma yang berbicara Terlepas dia sadar atau tidak Itu sudah Apa ya Hasil Yang harus dia panen Atau harus hasil yang Harus dia tuai Atas perbuatan dia Selama ini ke kamu Kenapa ini bisa terjadi Bertubi-tubi untuk dia Ya karena mungkin Sebelumnya dia merugikan kamu Secara perasaan materi Itu udah banyak Makanya Dia saat ini dapet karma yang Yang gak main-main juga Semesta kasih karma Untuk dia Karma yang bisa dibilang Luar biasa Tapi sayangnya Mungkin gak tau Kenapa pula pikir orang ini Seperti apa ya Kok gak nyadari gitu loh Bahwa Yang dia alami saat ini Berupa gagalan Demi gagalan Untuk sebuah karma Kok kayak dia itu Kayak masih Masih anggap ya Ini kesialan Bukan sebuah karma Ini kayak ketidak Keberuntungan Untuk dia Kurang lebih Kurang lebih seperti itu Kayak ini Kayak apa Pantulan gitu loh Pantulan dalam artian Dia Melakukan sebuah Kelijikan ke kamu Dan mantul ke dia Dia nanti akan juga Dilijiki oleh seseorang Terus dia Lemparkan lagi sebuah Kayak Dia menghancurkan kamu Dan kedepannya Dia juga akan Dihancurkan oleh seseorang Itu kayak cerminan Cerminan dari tindakan dia Yang saya katakan Seperti itu Yang akan dia Dapatkan Atau yang akan dia Alami dan temui Kurang lebihnya Seperti itu Beberapa untuk Karma Untuk dia Dan saya pastikan Hadirnya karma itu Gak instan Ada beberapa yang instan Tapi ini gak Belum mungkin Sampailah kamu itu Kayak udah Bener-bener gak kepikiran Dari dia Barulah itu karma berjalan Tapi juga sebagian Mungkin Kamu juga Udah bisa lihat Karma yang dia rasakan Atau karma yang dia alami Karena ini Energinya kan general Bisa maju dan mundur Dia nanti akan selalu gagal Di dalam percintaan Endingnya ya Dia bahkan gak menemukan Pasangan yang Katakanlah tulus Untuk dia itu Gak akan pernah ada Sampai Apa ya Akhir menutup dia Akhir hayatnya Itu kayak Dia gak akan pernah Menemukan Sosok-sosok orang Yang bener-bener Tulus dari hati Mencintai Dan menerima dia Itu gak akan pernah ada Itu kayak dari Kaitan sebuah perjalanan Karma Untuk dia Seperti itu Jadi kayak Gimana ya Misal Yang dia lakukan itu Versi dia itu Kayak gak seberapa Tapi Yang nanti Akan hadir Karma untuk dia itu Kayak Tiga kali lipat Dari yang Dia sudah lakukan Karena ada Bekata gini Kalau kamu gak Mau dicubit Kamu jangan nyubit Kalau kamu gak Mau dipukul Kamu jangan mukul Nah Kurang lebih seperti inilah Yang harus dia itu sadari Kalau misalnya Dia gak mau disakiti Dia gak mau hancur Dia jangan menyakiti Dan menghancurkan orang lain Ini kayak seseorang Yang pernah ada Kaitan sama kamu Ini energinya Sangat-sangat Toxic banget ya Dia bukan seseorang Yang terlahir baik Itu enggak lah Saya melihatnya Dia seseorang yang memang Saya bisa lihat itu Kayak Kurang baik Atau bisa dibilang Kayak ya memang Orang buruk lah Kurang lebih sih Seperti itu Yang saya bisa lihat Atau Yang saya bisa sampaikan Untuk kalian semua Karma yang Yang gak instan Tapi kayak Bahasanya karma Gak instan Tapi Memberatkan dia Banget endingnya Ya ini pelajaran Untuk kita semua lah ya Kalau kita gak mau Dapatkan kesulitan Dalam hidup Kita jangan mempersulit Orang lain Atau kita jangan membuat Apa ya Kesalahan Atau kejahatan Bahasanya Kepada seseorang yang lain Kurang lebih seperti itu Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton